Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat R-Movie Melanjutkan dari episode sebelumnya Setelah menyelamatkan Sultan Mesud Dia membawanya ke sebuah rumah Seraya berkata Kita akan tinggal disini untuk sementara waktu Lalu Sultan Mesud mengatakan Sementara Al-Gojo mengejarku Aku tidak ingin kau berdiri bersamaku Turgut Bey Namun Turgut berkata Sultanku Kami memakai kain kafan kami sebagai baju besi kami Ketika masa depan bangsa ada di tanganmu Hidup kami tidak ada nilainya Semuanya untuk bangsa Mendengar ini Sultan Mesud mengatakan Osman Bey juga mengatakan hal itu Tapi sekarang Balahatun dan dia Mereka berdua di tangan Frede Sultan Lalu Orhan mengatakan Baik Osman Bey dan Balahatun Kami akan membawa mereka kembali dengan selamat Sekarang pikirkan saja tentang hidupmu sendiri Sultan Tidak lama seorang Alpen datang seraya berkata Beim Malun Hatun mengeluarkan orang-orang dari Yanishehir Atas perintah Valide Sultan Mendengar ini Orhan mengatakan Valide Sultan Aku tahu kau tidak akan berhenti Aladin juga berkata Dia menggunakan ketidakhadiran ayah kita sebagai kesempatan dan menyerang kita Lalu Orhan mengatakan Biarkan saja Kita juga tahu bagaimana menang melawannya Mendengar ini Turgut mengatakan Evallah Sementara itu Kantaku Zenus terus mengikuti Gembala itu ke suatu tempat Untuk mengambil salib suci yang disimpan olehnya Kemudian Kantaku Zenus bertanya Gembala Bukankah ini terlalu jauh? Dan Gembala itu menjawab Tentu tidak Tentu tidak Aku membawa sesuatu yang sangat penting Lalu Kantaku Zenus bertanya Apakah kamu tahu apa yang penting? Dan Gembala itu menjawab Tentu aku tahu Hidupku Hidup adalah beban yang berat Baik saat mendapatkan dan mengambil Kantaku Zenus Seketika Cerkutai, Boran, dan Alpeng lainnya datang seraya berkata Kami disini Kantaku Zenus Dan Boran mengatakan Ya, kali ini kamu yang akan mengembalikan apa yang telah dipercayakan kepadamu Kantaku Zenus Kami akan mengambil hidupmu Menyaksikan ini Kantaku Zenus mengatakan Kalian Dan permainan busuk kalian Ini tidak akan berakhir kecuali aku membersihkan kalian semua Kalian akan mati Lalu Besungur mengatakan Apakah kalian melihatnya saudara? Dia bahkan tidak memikirkan kematiannya sendiri Namun Kantaku Zenus mengatakan Pertama, aku akan membunuhmu keparat Kau akan melihat apa artinya memancing singa ke dalam perangkap Tidak lama Osman dan yang lainnya tiba seraya berkata Bagaimana dengan serigalah? Akankah kamu bisa melawannya? Melihat ini membuat Kantaku Zenus rasa tidak percaya Kemudian Osman mengatakan Murka Allah selalu atas orang-orang sepertimu Dan kali ini akulah yang akan menghabisimu Akhirmu akan berada di tanganku Dan Kantaku Zenus mengatakan Ayo kemarilah Osman Lalu Osman mengatakan Jadi kau memanggil malaikat mautmu? Kemudian pertarungan pun terjadi di sana Dengan mudah mereka menghabisi para tentara Bizantium Tinggallah Kantaku Zenus seorang diri yang tidak berdaya Sahabat kita beralih sejenak ke Yenisehir Demi menyelamatkan rakyatnya Dengan berat hati Malhun memutuskan untuk pergi dari Yenisehir dan kembali ke suku Tidak lama Benggi datang seraya berkata Kau masih di sini, Malhun Hatun Lalu Malhun mengatakan Aku lihat bahwa kau tidak sabar, Benggi Hatun Dan Benggi menjawab Tentu, kami perlu menyiapkan mansion untuk Lede Sultan Lagi pula, seleranya pasti jauh berbeda dari seleramu Dia seorang negarawan Lalu Malhun bertanya Dia seorang negarawan, tapi bagaimana denganmu? Bagaimana bisa kamu masih memihaknya? Mengetahui bahwa dia berada di sisi yang sama dengan Olof Aisyah juga mengatakan Aku tahu bahwa kau bahkan tidak malu sama sekali Tapi tidakkah kau menghormati martirmu sendiri? Mendengar ini Benggi mengatakan Kau juga bersalah atas hal itu Aisyah Hatun Jika kamu tidak malu dengan semua hal yang telah kamu lakukan Aku juga tidak Pergilah sekarang Para tamu harus pulang Pergi Jadi kami bisa mulai bekerja Lalu Aisyah mengatakan Benggi Kamu akan menyesali ini Kamu akan sangat menyesalinya Tetapi itu akan terlambat Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Yeni Sehir Kembali lagi ke Osman Kantaku Zenos berkata Kau tidak membawa apa-apa selain rasa sakit ke tanah ini Dan Osman mengatakan Tidak Kau lah yang membawa rasa sakit Dan kamilah yang menyembuhkan rasa sakit itu Tapi Aku akan mengambil kepalamu Dan mengakhiri rasa sakitmu juga Kau menentang kami Percaya pada jumlahmu Kau mempercaya pasukanmu Dan meremehkan kami Yang kau inginkan hanyalah emas Eksploitasi Mengambil alih kekuasaan dengan menciptakan kekacauan Tetapi Yang kami inginkan Hanyalah tujuan untuk menertibkan dunia Kami adalah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran Dan yang berada di jalur kebenaran Akan selalu menang Dan orang kafir akan selalu kalah Lalu Kantaku Zenos mengatakan Balas dendam Balas dendamku akan diambil Osman Bey Dari hatunmu Dari anak-anakmu Kami akan membakar tulang orang matimu Kami akan menghapus kalian semua dari tanah ini Seketika Osman mengatakan Tidak Kaulah yang akan menjadi orang yang pergi Sampai daratan berakhir di barat Kami akan mengejarmu sampai hari kiamat Kamu akan dibuang atau dihancurkan Lalu Kantaku Zenos mengatakan Kau akan lihat Kau akan melihat kematian anak-anakmu Dan sesama muslimmu Dan Osman mengatakan Tapi kau tidak Kemudian dengan sekejap Osman menebas kepala Kantaku Zenos hingga putus Lalu memerintahkan Boran untuk membawa kepala itu pada Ismihan sebagai hadiah darinya Dan cincin Kantaku Zenos dikembalikan kepada Kaisar Andronikos Tidak lama seorang Alpen datang mengabarkan bahwa Ismihan mengusir Malhun dan yang lainnya dari Yeni Sehir dan mengambil alih semua kota Mendingar ini membuat Osman semakin kesal Lalu mengatakan Shamil buat persiapanmu Kamu akan berangkat besok pagi Lalu Shamil bertanya Apa perintahmu Beim? Dan Osman mengatakan Kamu akan pergi ke Konya Kamu akan memberitahu semua orang Bahwa Sultan Mesut Penguasa negara bagian Seljuk masih hidup dan dia bebas Sultan Mesut akan duduk disinggah sana Tapi kita perlu memastikan rakyat dan para Beim memberontak sebelumnya Lakukan apa yang perlu Jika mereka menginginkan uang Janjikan itu kepada mereka Jika mereka ingin berperang Janjikan itu pada mereka Jika mereka menginginkan perdamaian Janjikan itu Dan yakinkan mereka Kemudian Shamil pergi untuk menjalankan perintah Sahabat bergabunglah terus bersama kami Untuk mengetahui kisah selanjutnya Terima kasih telah menonton